Wow, ini bagus. Kemenan meniko, saksampunipun dipuntekuni, budidoyo ulam koi tetelo ingin berbadeni. Regi ulam koi popok awes, wibit saking atusan ewu ngantos atusan yuto rupiah, gemantung pola warna, lan keindahan sarto ukuran. Keporo sabentahun, ingkang remen dateng ulam koi soyokatah. Regi ulam jenis meniko kapetang popok, mboten kados jenis ulam sanesipun, ingkang anut dateng ke remenan, lan gabetahan peken. Dini Panyadini pun kejawikan kenyikapi kabetahan lokal, Ugi Dipun Kintun dateng saat jawi neng rangkah, kados to dateng magelang. Untuk pemanfaat tahan kebetulan ini hobi saya perikanan, di rumah mengembangkan pembibitan ikan lele, juga pembibitan koi, juga nila. Dini Alhamdulillah koi-nya lumayan, banyak peminatnya walaupun jumlahnya sedikit, untungnya lebih banyak daripada ikan-ikan yang lain. Karena kalau ikan yang lain seperti nila dan lele itu standar harga sudah ada pasaran sama, kalau ikan koi tidak. Karena kalau ikan koi dilihat dari warna juga besar kecilnya, tapi pula warnanya yang mahal. Hefi milih budi doya ulam koi, awit kejawir gini pun popok, pelaku usaha jenis meniko inggih segede, dini kabetahan peken Tamsah Katah. Dateng belumbangi pun, sakmangi wanten meniko jenis koi, inggih babonan utawi bibit. Dini anggeni pun ngopo kawes kapitan gampil, lan boten gampil katerak sesakit. Purwanto, Jogja TV